Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Temanya begini, jadi gimana ya sebentar ya. Anak Domba, Tanduk tujuh, Mata tujuh, Roh tujuh. Serba tujuh ya. Anak Domba bertanduk tujuh, Punya mata tujuh, Dan ada tujuh roh. Baik, kita akan melihat dari kitab Wahyu ya. Kita akan melihat dari kitab Wahyu, Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu ya. Di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu. Dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak Domba ya. Seperti telah disembelih bertanduk tujuh, Bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke dunia, ke seluruh dunia. Saya ulang ya. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu. Dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak Domba. Seperti telah disembelih bertanduk tujuh, Bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Mari kita bahas dengan detail ya. Nomor satu, seekor anak Domba seperti telah disembelih. Sudah pasti ini bahasa kiasan atau alegori ya. Anak Domba adalah firman yang memakai namanya yang baru. Wahyu 3 ayat 12 ya. Firmannya hebro besar. Yesus berkata, memakai namaku yang baru. Jadi anak Domba adalah firman, yaitu Allah yang berkarya. Nomor dua, bertanduk tujuh, bermata tujuh. Ini sama dengan tujuh kaki dian dari emas. Wahyu 1 ayat 12. Dan tujuh bintang. Wahyu 1 ayat 16. Nomor tiga, tujuh tanduk adalah sama dengan tujuh kaki dian emas, yaitu jemaat. Sedangkan tujuh mata adalah sama dengan tujuh bintang, yaitu malaikat jemaat. Wahyu 1 ayat 20. Nomor tiga, bagaimana dengan tujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia? Nah, itu adalah roh, R huruf besar roh Allah ya. Roh Allah yang berkata-kata kepada tujuh jemaat. Perkataan yang dikatakan oleh roh Allah, yaitu roh Yesus, adalah sama untuk ketujuh jemaat, yaitu Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 2 ayat 7 dan 11 dan 17 dan 29. Wahyu 3 ayat 6 dan 13 dan 22. Nah, sekarang terjawab sudah. Anak domba bertanduk tujuh, bermata tujuh, dan tujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia itu. Tujuh roh Allah diutus, apakah berarti utusan? Tentu saja tidak. Sebab roh Allah adalah Allah itu sendiri, otomatis bukan tujuh san. Kesimpulan, anak domba adalah firman, F-nya huruf besar, yang memakai namanya yang baru. Anak domba adalah Allah yang berkarya, Sedangkan yang duduk di tahta surga adalah Yesus, Tuhan Allah, Alpha Omega, Maha Kuasa. Allah dan anak domba adalah Allah yang satu, roh yang satu. Shalom Pendeta HtD. Jadi Bapak-Ibu Saudara, sekarang sudah tahu ya, Kalau anak domba yang tujuh tanduk, punya tujuh tanduk, punya tujuh mata. Tujuh tanduk, tujuh tanduk itu artinya tujuh jemaat. Tujuh mata artinya malaikat jemaat. Sedangkan tujuh roh adalah roh yang sama, berkatanya sama. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Bapak-Ibu Saudara bisa membaca di Wahyu Pasal 2 dan Wahyu Pasal 3. Perkataan roh itu sama ya. Sedangkan istilah anak domba tentu saja alegori, tentu saja kiasan. Ya, itu kiasan ya, anak domba yang disembelih ya, seperti yang disembelih ya. Itu semua adalah bahasa kiasan. Sejak Yesus naik ke surga, Bapak-Ibu Saudara, maka Allah yang berkarya, itu adalah anak domba. Kalau dulu kan firman, firman menjadi manusia berkarya di bumi. Mati di salib. Nah, mati di salib, bangkit naik ke surga, balik lagi jadi firman. Firman, banyak orang gak ngerti loh ya. Firman menjadi manusia, betul dong Yohanes 1 ayat 14. Setelah selesai berkarya di bumi, mati di salib ya, bangkit, menampakkan dari 40 hari, lalu naik ke surga, jadi apa? Balik lagi jadi apa? Balik lagi jadi firman. Firman ala. Firman adalah ala. Wahyu 19 ayat 13. Lalu firman itu memakai namanya yang baru di dalam Wahyu 3 ayat 12, yaitu anak domba. Jadi anak domba sekarang berkarya, ala yang berkarya. Sedangkan yang duduk di salib surga, dari dulu gak pernah ganti. Yaitu Yesus Tuhan ala, alfa omega, maha kuasa. Ya, clear ya? Ya, jadi anak domba, ala dan anak domba satu. Satu roh yang sama. R-nya kuruh besar tentu saja, roh ala. Jadi nanti di Wahyu 3, Wahyu 22 ayat 3, tahta ala dan tahta anak domba itu satu, bukan dua. Ya, satu tahta yaitu ala dan anak domba. Sama saja dulu firman bersama-sama dengan ala, Yohanes 1 ayat 1, ingat gak? Sama. Di surga sekarang juga begitu. Ada ala, ada anak domba. Ala itu yang duduk bertahta di surga. Saya sering mengistilahkan ala itu yang duduk manis. Yang duduk manis di surga itu ala. Dari dulu namanya Yesus, dari dulu, dari sebelum segala abad. Sementara yang berkarya ya, ya itu pernah firman, pernah gambar Allah, pernah Yahweh. Lalu jadi manusia namanya Yesus, lalu sekarang anak domba. Clear? Ya. Baik, Bapak-Ibu Saudara. Very-very clear ya. Simple, sangat sederhana untuk memahami kebenaran alkitabia. Yang mau ikut dialog setiap hari Selasa di Jibubur ya. Nah, tapi khusus untuk Selasa ini nanti agak sorean ya Pak. Setelah saya pelayanan di mana-mana itu namanya Pasar Minggu. Kemudian setiap Minggu ada baptisan. Ya, di Jibubur juga. Yang mau ikut sekolah alkitab silahkan ya. Tetap dibuka supaya kita mengerti kebenaran alkitabia. Tentang anak domba aja gak pada ngerti. Padahal anak domba itu pemegang kitab kehidupan. Anda harus paham anak domba ya. Karena kitab kehidupan, tiket kita itu. Nama kita harus tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya pengajaran atau penjelasan tentang anak domba. Sangat penting. Di luar sana gak ada yang bisa jelasin kayak gini. Bertanduk tujuh, bermata tujuh, tujuh roh yang diutus ke dunia. Gak ada yang bisa jelasin. Ikut sekolah alkitab. Ikut sekolah alkitab makanya. Tetap bersama saya pendeta Henry Tantianta MBS. Haleluya. Selamat menikmati.